Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono. Dalam Renungan Matthew 4, ayat 18-22. Marilah ikut aku, Sabda Tuhan, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Ada dua orang kelompok pengikut Yesus. Kelompok pertama, orang yang dipanggil Tuhan Yesus secara pribadi. Tampaknya mereka melihat otoritasnya, sehingga memberikan respon positif, respon penuh totalitas. Simon dan Andrea segera meninggalkan jala dan mengikutinya. Jakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Secara simbolis, meninggalkan jala berarti meninggalkan pekerjaan lama agar bisa melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan meninggalkan ayah berarti memprioritaskan Tuhan lebih daripada keluarga. Yang menarik, ada kata segera yang melengkapi kedua tindakan tersebut. Berarti tanpa penundaan dan panggilan Tuhan Yesus bagaikan sebuah hadiah berharga yang harus segera direbut. Saat itu mereka berada di titik balik dalam kehidupan. Kelompok kedua adalah orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka berasal dari berbagai tempat. Mereka mengikutinya mungkin juga karena melihat mucijat dan mengalami kuasanya. Kita lihat bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus ada yang karena dipanggil secara khusus. Ada juga yang disebabkan oleh alasan atau kebutuhan tertentu dalam hidupnya yang harus dipenuhi. Ini tidak bisa disalahkan sepanjang orang tadi tidak menjadikan hal itu sebagai tujuan dalam mengikut Tuhan Yesus. Sehingga ketika kebutuhannya terpenuhi, Tuhan Yesus pun dilepaskan. Kalau begitu, bagaimana mengikut Tuhan Yesus secara total? Meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikutinya secara total. Kalau kita dipanggil secara khusus dan untuk itu kita harus meninggalkan pekerjaan, kumulkanlah secara serius terlebih dahulu. Namun, kadang-kadang sesuatu dalam diri kita sendiri dapat menghalanginya. Karakter khusus yang harus kita tinggalkan ialah ego yang menghalangi Kristus menempati posisi utama dalam hidup kita. Atau kesenangan-kesenangan tertentu yang membuat Kristus tidak menjadi terutama dalam hati. Mintalah roh kudus untuk memeriksa hati kita. Salam dan doa Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin